Gimana Pak? Gambitnya cocok? Kayaknya cocok ini Yang sebelah? Sebelah sini tadi ya? 3 juta itu Papanya biasanya 2,5 Habis ini dulu harga naik Enggak, masalahnya gini Pak Kami udah pelanggan lama disini Itu kan dulu Pak, sekarang harganya naik 3 juta Kalau mau ambil, kalau mau ya udah Itu 5 ratus, belum nanti komisi Jangan mau mas Kadang-kadang 2,5 juta Jangan banyak omong Kemahalan mas 3 juta udah, beres Iya, saya bergerak juga iya sih Saya coba lihat harga yang lain aja lah Eh, mas Kemahalan mas Jari Weh Di dalam udah lengkap Setok kayu masih banyak Tapi Ini yang baru dateng kan? Ini yang baru dateng kan? Pakan kambing lagi kayaknya yang baru dateng Aduh, pakannya udah habis Tinggal segini lagi Tinggal segini lagi Teriak-teriak pula kambingnya Panjang berapa ya? Cool Santam Granja Zain Rumpai Tepung Tepung Anny Bounal Umping . Umping Mano itu tempatnya Oh itu Masih ada lowongan ini Bu Eh bu Eh iya pak Mau tanya Ini pabrik tahu punya siapa ya Punya saya Oh itu punya ibu Iya Ada apa ya Mau pesan tahu Oh enggak bu Terus apa Kesempatan untuk kerja enggak Oh mau kerja Mau cari kerja Udah nganggur ini 6 bulan Enggak kerja sama sekali Kalau yang untuk di pabrik sih Udah penuh mas Enggak ada lagi Masa sih bu Nyapu-nyapu apalah pak Suruh ngejek ngejek Kedelainya pak Gimana lah Udah semuanya Cuman kalau sampean mau Ada sih kerjaan Jangan apa bu Cuman gak disitu Jangan apa Ngurusin kambing Ini bu Bukan usaha kambing juga Iya ada banyak itu Iya ada banyak itu Aku tuh ngasih rumput bu Enggak Kalau makanan mah ada Ada yang nyetok Iya cuman ngecek-ngecek aja Untuk kesehatan Untuk ngasih-ngasih makan Sekalian kalau ada yang mau beli Nanti bapak ini Berarti sayang melayani Menjual dan membeli juga Ini pak Kambing ini dulu Bibitnya itu dari pak gendon Yang itu rumahnya yang 57 itu Kemudian turunan sana Iya Wah Super-super Sangat terkenal sekali itu pak Bener itu Ahli dalam perkambingan itu pak Itu makanya Saya serahin semuanya nih Sama bapak Bener ini pak Mau Boleh Boleh Sampai di ujung sana tuh Sampai ke belakang bapak Yaudah cek aja Gak apa-apa Iya pak liat dulu ya Iya Damai-damai Ibu anget kambingnya Gede banget Bener sekali kambingnya Ini lagi Damai-damai Sementara lagi Aku menjadi juraganmu Tenang Tenang-tenang Ini kambing apa Sapi sih Gede banget Jangan akal ya Bentar Aku yang ursin kamu Ngasih makan Ngasih minum Ngasih obat Dan Vaksin Cuk Cukup Cukup coba coba bu udah lihat kambingnya udah waduh gila tuh kambing hebat sekali tuh pak gendon bisa punya indukan seperti itu oh ya iya jadi gimana mau tapi bayarannya gimana bu kalau bayarannya ini ini mas emas pak kita persentase aja dari penjualan Iya itu yang besar banget tuh harganya berapa itu kalau untuk harga variasi kalau untuk itu kurban 3-4 juta cuman kalau untuk agikoh itu dua setengah setiap hari pasti ada gimana ya oke lah bu terang aja tapi kalau kerja di sini Mas harus ini harus ramah jujur Oh pastilah bu saya itu tidak terkena orang paling ramah dunia Iya ya paling masalah jual-jual kambing bu gampang kemarin kambing-kambing kerjanya saya jual semua eh minta tolong Oh iya yaudah nggak apa-apa kapan bisa mulai kerjanya mau besok iyalah ini kan tadi belum ngomong sama orang rumah yaudah nggak apa-apa ya pagi ya berapa ya jam tujuh lah banget sarapannya disini Oh sarapan sini iya oke iya iya gimana Pak gampingnya cocok kayaknya cocok ini setelah sebelah sini tadi ya betul tiga juta itu loh katanya biasanya dua setengah besok dulu harga naik enggak masalah gini Pak kami udah pelanggan lama di sini itu kan dulu bahas karena punya harganya naik tiga juta kalau mau ambil kalau nggak yaudah santar barangnya gimana-mana ya itu banyak duitnya namanya jatah-juta tolong nanti anterin ya Oh pasti dianterin Oke nanti sore barang sampai rumah oke makasih Pak oke yuk untung di marah sebelum nanti komisinya cinta panasnya eh bu gimana ya bagusan laku satu Alhamdulillah pagi-pagi udah ada yang laku aja ya iyalah siapa berapa dulu penjualnya yang mana yang sebelah sini tadi udah laku itu nanti sore tinggal nanti kalau masih harga yang kemarin ya iyalah ini komisi untuk 200 ya iyalah Oke oh ya Oh hari ini aku mau ada acara ya di kampung sebelah cara apa sih bu sering sekali sih bu acara di kampung sebelah ya biasalah itu itu Arisan iya eh bu kok cuma sendiri nggak ada yang anter ya kebetulan ada ini sendiri suaminya mana kok udah semingguan lah suaminya suami aku ada di ini ada di Jawa ada perlu kemarin gitu ya jadi punya suaminya suaminya ya punya lah ya udah aku tinggal dulu ya tenang aja jangan lupa dikasih pakan ya iyalah bu tenang aja ya ya Assalamualaikum Assalamualaikum salam teman-teman udah terlambat sih udah datang belum sih aku tinggal aja belum huür ести siangan uh ada makan belum nih Iya belum lah cuma makan 3 eh bos makan bos eh sorry ya kesehatan abis main slot kalah lagi kamu enak tidur tapi kan enggak main slot lain aja dulu lainnya gampang yang penting ini biasanya ini kalau makannya telat dulu langsung ngamuk yang lainnya kan aman ya udahlah akan dulu nanti malam main shot bareng hai 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 habis nungguin pembeli Assalamualaikum ngapain Mas ini loh Pak mau cari kambing Oh keren mau ngapain ngapain Oh iya sampe yang nunggu sini tuh iya dong udah lama sampe ya belum lama sih Mas sekarang urusan perkambingan jual beli kasih makan bosnya beres berarti nih yang punya lagi di rumah luar boleh boleh saya lihat dulu ya ya dulu boleh wah hahaha boleh ya sendiri tinggal pilih yang mana oke tinggal ngomong market setau harganya nah ini cuan lagi kita in lagi lah udah lah Pak kayaknya yang di ujung sana itu Pak yang di ujung buat KK berapa sekarang Pak buat KK Iya mau dipakai kapan kira-kira besok lusa lah besok lusa Mepet 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 maksudnya gimana ya kalau mepet harganya naik enggak gitu ya wajibah kasih 32 itu 3 juta 2 ratus 32 kayaknya harga normalnya enggak segitu loh Pak biasanya saya ngambil udah biasa langganan paling dua setengah harga paka naik BBM kemarin naik dan makanya besok lusa lagi Mepet di test tengah oke bawa enggak apa-apa pembeli lain masih banyak ini kambing super semua udah pada terkenal disini yang namanya kambingnya Pak Gendon turunannya Pak Gendon pasti di sini antri ya kalau itu saya tahu lah Pak maksudnya biasanya saya ngambil enggak segitu loh kok ya biasanya ini kan luar biasa ya kalau naik sewajarnya lah Pak masa sampai segitu kan gratis banget ya itu wajar kira menurut saya wajar mana ada hari telat dinaikin segala aduh ya udah kalau kamu ambil udah disana-sana kabinnya jelek semua dan kamu tahu enggak kambing di sini kalau untuk ikon itu paling sah yang lainnya paling abol maksudnya kan kambingnya nah iya ngapain mikir kalau untuk aku itu kambing yang bagus semakin mahal itu nanti ibadahnya semakin bagus itu kalau untuk aku enggak nah kalau segitu kemahalan loh pak ya udah lah pak saya cari yang lain aja lah ke penanyi-penanyi yang di tempat lah ya mas 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 tadi kambingnya yang mana sih yang di ujung situ loh kita lihat lagi-lagi yuk ya udah ayo 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 ya kalau harga umumnya kemarin kan saya dua setengah kalau misalnya sampai mau naikin emang harganya udah naik ya enggak apa-apa maksudnya enggak segitu gitu loh masa 3,2 enggak berani itu terlalu Pak udah habis-habisnya 3,1 eh eh Bapak-bapak kambing masih makan kambing kasih racun lagi nih ya enggak lah ini makanan kambing enak aja ini makanannya bukan makanan kayak gini ini ini ke ini kan daun-daunan murni Pak ini bagus untuk pencernaan kambing itu memang bener itu itu fermentasi betul itu memang untuk untuk vitaminnya biar dia tumbuhnya Pak cuman ini ini pencernaan dia iyalahkan siapa yang suruh kamu ngasih makan kambing siapa tuh dikasih racun apa dikasih apa sih mati kambing saya yang rugi mana sih siapa sih kamu nggak bisa sampaikan rugi loh iya iya kenapa sih nanya-nanya mana-mana kamu tahu-tahu main celonong aja dan mau nyuri lagi ya enggak gitu Pak untung aku tadi kesini kalau enggak kita di sana masih lobi-lobi kamu nyuri kambing di sini enggak tadi saya dengar-dengar sampean ini katanya berapa tiga berapa ini nabi tiga berapa Pak 3 juta 200 kenapa sih nanya mau beli ini kan untuk eka sih iya ini biasa harga 2,5 ini eh ngapain kamu tentanya ya enggak kan saya tahu harga loh harga kambing saya sering ngambil rumput juga loh Pak itu kan kambing di sana kambing di sini itu beda enggak di sini enggak pernah naik kok enggak kamu tahu apa sih ya tahu kayak yang punya aja sih kamu bukan tahu aja sih kamu kalau saya tahu ini ini kami disini ini turunan turunan kambing ini induknya dulu dari tempat Pak Gendron saya tahu terus darahnya itu super-super semua harganya juga terjangkau terus kambingnya juga super itu jaminan pokoknya ya emang kenapa kamu jangan jangan main harga jangan main harga kita bisa rusak pemasaran sih nanti Pak ya enggak lah apa rusak kamu sih kayak yang punya aja sih kamu ya walaupun gini Pak kita ini kalau jualan yang konsisten Pak jadi biar pelanggan enggak kabur enggak kapok kamu kayak yang punya aja sih guruin aku ya bukan saya ini yang punya kambing lama jadi enggak seperti itu kok tapi nanti bahasnya rugi loh Pak rugi kayak apa kalau enggak ada yang besar kalau enggak ada yang kecowain tapi benar juga omongnya Bapak ini sekarang gini sampe ngambil untuk terlalu banyak cuman dalam satu minggu cuman aku satu nah cuman kalau sampe jual standar seminggu laku sepuluh untung banyak mana enggak papa yang tengah saya untungan besar itu urusan saya rugi-rugi saya untuk untung saya ngapain kamu ketukutan ini ambil saya enggak mau kasih rumput kayak gini ini pasti mengandung bakteri-bakteri racun sampai kambing saya bisa mencet nanti pergi kamu pergi kamu sana eh eh mau pergi nggak jangan jangan usah aku ayo kita lebih lagi udah Mas jangan mau Mas kemahalan Mas jangan mau Mas udah tiga juta ambil eh kemahalan Mas nggak usah Mas dua setengah juga saya Mas eh diam kami ya jangan ikut urusanku udah pergi sana jadi berapa ini ya udah tiga juta ambil jangan mau Mas jangan dua juta setengah itu Mas biasa omol kadang-kadang masih bisa kurang kadang dua dua setengah dapet Mas apa itu tau malahan jangan mau Mas kadang-kadang dua dua setengah aja jangan banyak omong udah tiga juta ambil kemahalan Mas tiga juta udah beres tapi ya saya pikir-pikir juga iya sih saya coba lihat harga yang lain aja lah eh jadilah Mas kemahalan Mas jurni weh orang ajar kamu ya gara-gara kamu dia jadi nggak beli ya itu kan sampai kemahalan eh 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 mau ikut nggak amas kamu gara-gara kamu Pak nggak sampai kemahalan itu nggak sepacok nanti kamu ya jangan kasih gitu Mas emang mas jangan pulang pulang dulu Mas jangan pulang dulu ini biang kerok ini biang ajar dulu gimana gara-gara dia kamu jadi nggak beli ini saya kasih pelajaran kamu lihat kayak apa orang-orang ajar nanti lah ya emang bener apa kata bapak ini Pak Pak udah lipasi gara-gara kamu ya nggak gitu saya akan bilang apa adanya jangan cuman kasar gitu loh urusan aparatin Pak eh alah mau tau gara-gara kamu jadi rugi rugi gimana sih ah 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 ini apa-apa ada apa ini mau nyuri kambing ini kambing gimana tadi tidak kesana dia bawa kayak gini bawa kayak gini ini lihat nih ini lihat saya lagi lebih-lebih sama dia dia ini tiba-tiba di kandang dan ini aman-aman aja itu kan dulu bu sekarang kan zamannya lagi zaman genting banyak pencuri ini nih contohnya ini lagi ngapain dia ngasih-ngasih rumput ke kambing siapa tau kambingnya nanti diracun kan banyak persaingan yang benar sih tadi di belakang situ pencurinya dia pencurinya dia dia mencuri harga dia eh 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 aduh gimana kamu bapak ngapain ya bapak 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 putong apa bapak 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 putong gimana kamu kamu udah mukul saya saya nanya kamu tahu siapa saya gak tau siapa deh Bu ini suami saya suami ibu iya sepulang semalam saya baru pulang ya ini suami saya kegiatan rutin kalau pagi saya udah bersih-bersih kandangannya udah aku bersihin sambil nyalik rumput-rumput buat makan kambing biar pencernaannya bagus seperti tadi itu kamu dari kan katanya ini yang karyawan baru bu? iya makanya tadi dia belum datang kan? iya waktu semalam bapak pulang ibu cerita ada karyawan baru kok belum datang makanya bapak kan langsung bilang sama ibu mau bersih-bersih kandang di belakang sama narik rumput kan? terus kenapa sampai ditonjok-tonjok gitu? ketahuan sama bapak dia ini jual di atas rata-rata masa yang biasa buat kakekoh itu kan kadang dua dua setengah kita jual ya kadang dua juta setengah kita jual dijual sama tinggal tiga juta dua ratus mau merusak pemasaran kita dia? nih saksi nih iya bu jangan merusak masaran gitu lah maaf saya gak tau kok kok gak tau? ini udah penipuan ini gak bisa bu iya terus enaknya diapain ini? kita bawa langsung kita kemen jadi saksi ya? oh iya pak dia udah penganian sama saya aduh pak polsek deket aduh gak bisa ini gak bisa dibiarkan besok deh kalau dia kerja dimana aja tetap seperti ini dan menipu eh mas ikut kamu apapun saya patahin kakek kamu iya 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 kamu dan menipu